Halo, selamat datang di channel kami. Silahkan subscribe sebelum kita memulai tutorial ini. Berikut ini kita akan mempelajari video tutorial animasi tentang injeksi subkutan. Sebelum kita mulai, silahkan klik tombol subscribe. Jangan lupa di like and share ya. Halo, Assalamualaikum. Kali ini kita akan mempelajari cara injeksi subkutan. Mari kita siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yaitu sped 3 cc atau 5 cc. Kemudian sediaan obat. Handscun atau sarung tangan. Alkohol swab. Alas perlak atau underpat. Dan near backen. Letakkan alat dan bahan yang diperlukan di atas meja. Lalu pasien disuruh duduk dengan posisi senyaman mungkin. Sebelum melakukan tindakan, komunikasikan pada pasien apa tujuan tindakan ini, obat apa yang akan dimasukkan, apa hasil yang diharapkan, bagaimana melakukannya, dan jangan lupa inform konsen pada pasien. Indikasi injeksi subkutan adalah untuk injeksi insulin pada diabetes mellitus, serta imunisasi. Dapat dilakukan pada lokasi lengan atas atau deltoid, kaki bagian atas, dan daerah sekitar pusar. Kemudian cuci tangan dengan air mengalir dan keringkan. Kita kembali ke ruang periksa pasien. Lengan baju pasien dinaikkan agar daerah lengan atas yang akan disuntik terbuka. Kemudian cuci tangan kembali dengan air mengalir dan keringkan. Pasang handscone. Lalu desinfeksi daerah yang akan disuntik dengan alkohol swab dengan gerakan melingkar dari dalam ke luar. Ambil jarum suntik, buka tutupnya, kemudian ambil sediaan obat. Masukkan ujung sped ke dalam kemasan obat, aspirasi obat ke dalam jarum suntik. Ganti ujung jarum sped 3 cc dengan ujung jarum sped 1 cc jika diperlukan. Lalu pinch sebagian kulit lengan atas beserta lemak di bawahnya. Dan masukkan jarum suntik dengan sudut 45 atau 90 derjat dengan ujung jarum menghadap ke atas. Jangan lupa, lakukan aspirasi dulu sebelum menyuntikkan obat untuk memastikan ujung jarum suntik tidak mengenai pembeluh darah. Jika aspirasi tidak berwarna merah, artinya posisi ujung jarum sudah benar. Berikut cara memegang sped dan posisi ujung jarum sped di dalam kulit pada injeksi sukutan. Lalu injeksikan obat ke dalam lapisan sukutan. Cabut jarum suntik perlahan-lahan sesuai dengan arah memasukkan dan cubitan dilepaskan. Jika ada pendarahan, bekas suntikan ditekan dengan gasa steril. Tutup jarum suntik dan buang ke tempat sampah medis. Kemudian buka kedua sarung tangan dan masukkan ke dalam tempat sampah medis. Lalu cuci tangan dengan air mengalir dan keringkan. Jangan lupa menuliskan apa yang sudah dilakukan pada pasien secara detail ke dalam rekam medis ya. Demikian cara melakukan injeksi sukutan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe dan tanda lonceng untuk update video terbaru kami. Silahkan di-share dan like ya. Terima kasih. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya.